9 Star Hegemon Body Arts Season 443, Menerima Itu Sakit Pada saat ini, kuali langit dan bumi memancarkan fluktuasi spiritual. Meskipun itu hanya jejak fluktuasi spiritual, tekanan besar menyebabkan jiwa Long Chen bergetar. Di depan jejak tekanan spiritual ini, Long Chen merasa sangat tidak penting. Dia bahkan tidak merasa seperti itu saat menghadapi orang suci. Berdengung. Kuali langit dan bumi memasuki ruang spiritual Long Chen. Kali ini, bukan Long Chen yang memasukkannya. Itu masuk sendiri. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Usahamu akan terbayar pada akhirnya. Long Chen terkejut mendengar Heaven and Earth Cauldron berbicara. Suaranya bukan laki-laki atau perempuan. Itu seperti suara mendalam dari Grendau. Setiap suku kata seperti lonceng. Rasanya seperti hanya dengan mendengarkan suaranya akan memungkinkan seseorang untuk menjelajahi misteri alam semesta. Senior, kamu terlalu sopan. Dapat dikatakan bahwa kita dipersatukan oleh takdir. Aku harus berterima kasih karena telah membantuku berpura-pura terakhir kali, kata Long Chen. Kata-kata Heaven and Earth Cauldron membuat Long Chen senang. Ini adalah benda suci dari era kekacauan purba. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya, Long Chen benar-benar tidak perlu takut pada apapun. Itu karena aku juga membutuhkan energi dari mayat-mayat itu untuk membantuku pulih. Saya membantu Anda membuat penampakan kawah langit dan bumi untuk melihat apakah saya dapat menginfeksi Anda dengan karmanya dan membantu saya menemukan separuh lainnya, kata kawah langit dan bumi. Senior, apakah kamu tahu di mana kuali langit dan bumi berada? Bisakah kita pergi mencarinya sekarang? Tanya Long Chen buru-buru. Jika kuali langit dan bumi bergabung, bahkan mungkin seorang suci akan dimusnahkan dalam satu pukulan. Tanpa karma, kita tidak akan dapat menemukannya. Namun, saya memiliki firasat bahwa itu akan segera lahir. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk menemukannya. Kali ini, dengan nutrisi dari pil obatmu dan bantuan Huolinger, aku akhirnya menemukan jejak kekuatan spiritualku. Aku bisa bicara denganmu sekarang. Saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda, kata kawah langit dan bumi. Senior, tolong beritahu saya, kata Long Chen buru-buru. Gadis bernama Yesue itu memiliki teratai salju seribu daun suci. Yang langka adalah dia memiliki akar roh yang paling murni. Anda dapat bertanya padanya apakah dia dapat meminjamkan Anda benang sari cahaya suci. Anda dapat memindahkannya ke ruang kekacauan utama dan memelihara teratai salju seribu daun suci. Ini adalah obat suci yang sangat berharga. Pil yang disempurnakan dengan Tau San Leavis Holy Light Snow Lotus sebagai bahan utama akan mengandung energi suci yang kuat. Ini adalah sesuatu yang kita berdua butuhkan, kata kawah langit dan bumi. Ini, ini bukan saat yang tepat untuk mengatakannya. Meskipun dia tidak tahu apa itu benang sari cahaya suci, sesuatu yang dapat digunakan sebagai benih untuk mereproduksi harus menjadi dasar kehidupan. Benang sari cahaya suci ini jelas sangat penting bagi Yesue. Jika itu waktu lain, dia hanya akan menebalkan kulitnya dan memintanya. Tapi dalam situasi ini, dia baru saja melakukan kebaikan, dan sekarang dia meminta bantuan. Itu bukan perilaku seorang pria. Bagaimana dia bisa meminta hal seperti itu? Memang agak sulit untuk bertanya, tapi teratai salju seribu daun suci memang sangat penting bagi kami, kata Cauldron of the Universe sambil menghela nafas. Ia tahu bahwa tidak baik meminta seribu daun teratai salju cahaya suci, tetapi ia tidak punya pilihan. Pousan Leavis Holy Light Snow Lotus terlalu berharga. Kalau tidak, keluarga panjang tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya. Long Chen, apakah sesuatu terjadi padamu? Pada saat ini, Ye Ling memandang Long Chen dan melihat ekspresinya agak aneh. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi dia tidak melakukannya. Yang ini, sangat sulit untuk bertanya. Long Chen memandang Ye Ling dan Ye Sui dengan ekspresi yang sangat sedih. Dia tidak pernah merasa begitu canggung dalam hidupnya. Kakak Long Chen, apakah kamu ingin Sui R membantumu dengan sesuatu? Jika Anda menginginkannya, tanyakan saja. Sui R tidak akan menolakmu, kata Ye Sui. Long Chen terkejut dan mau tidak mau bertanya pada Cauldron of the Universe, Senior, kamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah seribu daun teratai salju cahaya suci dan memiliki energi ilahi. Dia sangat peka terhadap emosi, kata Cauldron of the Universe. Touch. Lebih baik bagimu untuk mengatakannya. Pada akhirnya, saya masih harus menguatkan diri dan bertanya. Long Chen mengatupkan giginya tanpa daya. Sebenarnya. Sebenarnya. Tetapi pada saat kritis ini, Long Chen tidak bisa membuka mulutnya. Dia tidak pernah meminta apapun kepada siapapun dalam hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Tanpa disadari, keringat mulai menetes di pelipisnya. Ye Sui sepertinya melihat melalui pikiran Long Chen, dan senyum hangat muncul di wajahnya. Kakak Long Chen, apakah Anda ingin benang sari cahaya suci? Saya meningkatkan bakat Anda untuk membangkitkan nasib surgawi Anda. Tidak apa-apa. Saya memiliki tiga benang sari cahaya suci, jadi saya akan memberi Anda dua. Apakah saya dapat membangkitkan takdir surgawi saya atau tidak? Tidaklah penting. Bagaimanapun, saya tidak memiliki kekuatan tempur. Lebih baik jika aku bisa membantumu. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya butuh satu. Tidak akan lama. Aku akan segera mengembalikannya padamu, kata Long Chen. Ye Sui hanya memiliki tiga benang sari cahaya suci, tapi dia ingin memberinya dua. Dari nada suaranya, sepertinya begitu dia memberinya dua, dia tidak akan pernah bisa membangkitkan nasib surgawinya lagi. Namun demikian, nadanya tidak mengandung sedikitpun kengganan. Itu membuat Long Chen merasa sangat malu sehingga dia memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk dijelajahi. Kamu benar-benar hanya membutuhkan satu. Tanya Ye Sui. Hanya satu. Long Chen buru-buru mengangguk. Kalau begitu bagus. Dengan begitu, aku akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan takdir surgawiku. Ye Sui tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya yang seperti giyok, di dalamnya muncul benang sari sepanjang satu kaki yang seperti giyok, dengan bola cahaya suci di atas kepalanya. Begitu benang sari muncul, cahaya ilahi menyelimuti dunia. Ki abadi melonjak dari tanah, membuat semua orang merasa seperti berada di alam abadi. Benang sari tunggal memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Setelah mengeluarkan benang sari, kulit Ye Sui langsung menjadi gelap. Meskipun dia masih memiliki senyum di wajahnya dan mencoba yang terbaik untuk tampil seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kondisi lemahnya tidak dapat disembunyikan. Melihat cahaya di mata Ye Sui, hati Long Chen terasa sakit. Dia mengambil benang sari cahaya suci dengan tangan gemetar. Aku akan mengingat bantuan ini. Kakak Long Chen terlalu sopan. Ras roh bumi kami tidak akan pernah bisa membalas budimu, kata Ye Sui. Din Long Chen, saling membantu adalah hal yang wajar. Tidak perlu bersikap sopan. Melihat penampilan Ye Sui, Ye Ling menekan sakit hatinya. Long Chen mengangguk. Dia membungkuk pada Ye Ling dan Ye Sui sebelum berbalik untuk pergi. Ia merasa sudah tidak tahan lagi. Melihat tatapan tulus mereka, dia merasa telah mengecewakan mereka. Hanya setelah kembali ke kediamannya dia menghela nafas lega. Melihat benang sari cahaya suci di tangannya, dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, dia merasa sedikit sakit. Perasaan menerima bantuan seseorang benar-benar tak tertahankan. Jangan buang waktu. Cepat dan transplantasikan keteratai salju seribu daun suci. Perbaiki pil teratai salju cahaya suci dalam tiga hari, dan benang sari cahaya suci Yesue akan tumbuh kembali, kata kawah langit dan bumi. Betulkah? Ada hal seperti itu? Long Chen melompat dan mengirim benang sari cahaya suci ke ruang kekacauan utama. Bab 4422 Untuk mengirim benang sari cahaya suci ke ruang kekacauan utama, Long Chen harus menemukan tempat yang cocok untuknya di bidang pengobatan pusat. Namun, kuali langit dan bumi berkata, kamu tidak bisa menanamnya di sini. Teratai salju seribu daun suci adalah benih atribut es. Tempat ini dikelilingi oleh api, dan itu tidak baik untuk pertumbuhannya. Tanam di tepian. Long Chen memikirkannya, itu masuk akal. Ruang kekacauan utama saat ini tidak terbatas, dan intinya dipenuhi dengan pohon fusang kuno yang mengjulang tinggi dan kayu bulan. Ruang di sekitarnya sebagian besar kosong. Long Chen dengan hati-hati menanam benang sari cahaya suci di tepi ruang kekacauan utama. Ketika benang sari cahaya suci ditanam ke dalam tanah, akar tipis-tipis bulu sapi segera tumbuh dari dasarnya. Saat akarnya muncul, embun beku mengembun di tanah. Segera, embun beku menutupi area seluas puluhan ribu mil, dan masih menyebar. Pada saat yang sama, benang sari bunga itu seperti benih, dan mulai tumbuh daun. Teratai salju bukanlah teratai. Daunnya berbentuk heksagonal, dan pembuluh darah secara bertahap terbentuk di atasnya. Pembuluh darah itu mengandung aura ilahi yang kuat. Saat daun pertama muncul, pemandangan yang mengejutkan muncul. Benang sari cahaya suci dengan cepat layu. Long Chen panik. Mungkinkah itu tidak bisa tumbuh di sini? Jangan panik. Ini adalah karakteristik khusus teratai salju cahaya suci seribu daun, kata kuali langit dan bumi. Sepertinya sudah lama tahu ini akan terjadi. Saat benang sari cahaya suci layu, daun seukuran ibu jari itu perlahan jatuh ke tanah. Saat jatuh ke tanah, akar yang layu di tanah terbangun sekali lagi dan berinisiatif menyambung ke daun. Daun heksagonal terpelihara oleh akarnya dan mulai cerah. Setelah itu, cabang-cabang kecil tumbuh dari dua sudut daun yang paling atas. Cabang-cabang dengan cepat berubah menjadi dua daun heksagonal lainnya. Satu melahirkan dua, dua melahirkan empat, empat melahirkan delapan, delapan melahirkan enam belas. Yang mengejutkan Longchen adalah teratai salju seribu daun suci tidak memiliki batang. Itu hanya daun. Daun heksagonal berkilau dan tembus cahaya. Cahaya ilahi mengalir melalui mereka seperti kaca. Ketika cahaya murni dan suci menyinari wajahnya, keindahannya bisa membuatnya melupakan semua masalahnya. Lempar mayat-mayat itu ke tanah hitam. Jangan tinggalkan mereka, kata Kuali Kian Kun. Baru saat itulah Longchen kembali sadar. Sebelumnya, dia telah menyelamatkan banyak mayat imortal. Itu karena banyak dari mereka memiliki neidan dan inti kristal. Hal-hal itu adalah harta yang tak ternilai bagi Xia Chen dan Guo Ran. Jika dia langsung menghancurkannya, itu akan sia-sia. Dia buru-buru menangani mayat-mayat ini. Setelah mengeluarkan inti kristal dan neidan mereka, dia langsung melemparkan mayat-mayat itu ke tanah hitam. Saat mayat terus-menerus dibuang ke tanah hitam, mereka dimakan oleh tanah hitam, melepaskan energi kehidupan yang tak terbatas. Seribu daun Holy Light Snow Lotus mulai tumbuh dengan cepat setelah menerima makanan. Namun, laju pertumbuhannya jelas melambat setelah menumbuhkan 128 daun. Tauzan Leaf Secret Light Snow Lotus tidak tumbuh lurus ke atas. Daunnya menyebar ke segala arah, membuatnya terlihat seperti fasro es yang murni dan suci. Berusahalah lebih keras. Teratai salju seribu daun suci hanya akan melahirkan benang sari cahaya suci setelah tumbuh 1024 daun. Hanya benang sari cahaya suci yang dapat memurnikan pil teratai darah cahaya suci, kata Kuali Qiankun. Long Chen mengatupkan giginya. Dia tidak peduli dengan neidans dan inti kristal dari mayat imortal. Sebaliknya, dia membuang semua mayat ke tanah hitam. Senior, apakah menurutmu itu cukup? Jika tidak cukup, aku akan mencari pupuk di luar. Jika itu tidak cukup, dia bersiap untuk pergi berburu di berbagai dunia besar. Seharusnya sudah cukup, kata Kuali Qiankun. Tauzan Leaf Secret Light Snow Lotus dengan cepat menumbuhkan 512 daun. Kumpulan daun berikutnya tumbuh dengan cepat. Pada saat setumpuk daun ini tumbuh, teratai salju seribu daun suci sudah setinggi manusia. Bentuknya terus berubah. Itu seperti tarian gadis cantik. Cahaya suci bersinar di sekelilingnya, dan kepingan salju menari-nari di udara. Dimanapun itu, dunia es dan salju akan terbentuk. Namun, dunia es dan salju ini tidak membuat orang merasa kedinginan. Sebaliknya, itu membuat orang merasa seperti cahaya suci sedang membersihkan jiwa mereka. Akhirnya, setelah 1024 daun tumbuh, teratai salju seribu daun suci mulai terlihat seperti teratai salju. Bunga seputih salju tumbuh. Ketika sembilan kelopaknya mekar, tiga benang sari muda muncul. Saat benang sari itu muncul, tiga pilar cahaya suci mengjulang ke langit. Pada saat ini, mayat yang dikumpulkan Longchen semuanya telah membusuk. Kayu fusang kuno dan kayu bulan telah tumbuh jauh lebih tinggi. Namun, yang mengejutkannya adalah nyala api di kayu kembang sepatu kuno dan kayu bulan kuno sebenarnya sedikit melemah. Kekuatan mereka sebenarnya sudah mulai surut. Setiap daun mereka memiliki rune api yang kuat pada mereka. Jika dia mengeluarkan satu daun dan meledakannya, itu sudah cukup untuk memusnahkan raja dunia biasa. Kayu fusang kuno dan kayu bulan tumbuh semakin kuat. Namun, berdasarkan keadaan mereka saat ini, mereka belum sepenuhnya dewasa. Mereka masih jauh dari kayu lunar yang legendaris dan kayu fusang kuno. Long Chen tidak terlalu memperhatikan mereka. Sebagai gantinya, dia melihat teratai salju seribu daun suci dan dengan hati-hati mencabut tiga benang sari. Suara mendesing. Ketika tiga benang sari dicabut, seluruh teratai salju seribu daun suci langsung hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen terkejut. Tidak apa-apa. Bahkan jika kehilangan semua benang sarinya, dia tidak akan mati. Namun, butuh beberapa waktu untuk dilahirkan kembali. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Keluarlah dan kita akan memperbaiki pil teratai salju cahaya suci bersama-sama, kata Kuali Langit dan Bumi. Ketika Long Chen keluar dari ruang kekacauan utama, dia memiliki tiga benang sari di tangannya. Berdengung. Kuali Langit dan Bumi muncul di depan Long Chen. Tanpa perlu dia memanggil, Huolinger muncul dan mulai menghangatkan Kuali. Kuali Langit dan Bumi berkata, kekuatan spiritual saya tidak mencukupi, dan sulit untuk mengisinya kembali. Saya perlu mengandalkan kekuatan spiritual Anda untuk memurnikan pil. Tidak masalah. Saya memiliki banyak kekuatan spiritual, kata Long Chen. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan spiritualnya. Namun, kali ini berbeda. Kami sedang menyempurnakan pil suci. Apakah kamu mengerti apa itu pil suci? Tanya Kuali Langit dan Bumi. Mungkinkah? Long Chen terkejut. Ya, itu pil obat untuk orang suci. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, itu tidak cukup untuk memurnikan pil suci. Jadi saat Anda sedang menyempurnakan pil, Anda perlu menggunakan pil pemelihara jiwa untuk mengisi kembali kekuatan spiritual Anda. Saya akan mengontrol kecepatan dan memberi Anda waktu untuk memulihkan kekuatan spiritual Anda. Namun, waktunya sangat ketat, dan kecepatannya sangat cepat. Anda tidak punya banyak waktu. Jika Anda menyeretnya terlalu lama, spiritualitas pil obat akan menurun dengan cepat. Pada saat itu, kadar pil obat akan terlalu rendah, dan itu akan sia-sia, kata Kuali Langit dan Bumi dengan sungguh-sungguh. Hati Long Chen bergetar. Dia harus memperbaiki pil obat untuk orang suci. Tingkat kesulitan itu menantang surga. Dia tidak berani ceroboh. Dia menenangkan diri, menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Mari kita mulai. Api kemasan meletus dari Kuali Langit dan Bumi, dan tiga benang sari di tangan Long Chen terbang ke dalamnya. Bab 4.423 Berdengung Ketika ketiga benang sari cahaya suci memasuki Kuali Langit dan Bumi, Rune Kuali menyala. Delapan belas penghalang cahaya muncul di sekitar Kuali Langit dan Bumi. Aku terlalu lemah sekarang. Jika aku ingin benar-benar mengunci atribut suci pil teratai salju cahaya suci, aku memerlukan kekuatan eksternal. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kuali Langit dan Bumi. Tidak masalah. Long Chen mengangguk. Ini adalah penghalang spiritual yang telah dipasang oleh Heaven and Earth Cauldron menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengunci energi Holy Light Snow Lotus Pil. Energi suci Holy Light Snow Lotus Pil sangat berharga. Bahkan Kuali Langit dan Bumi harus berhati-hati. Mereka bahkan memilih lokasi terpencil yang jauh dari Akademi untuk menyempurnakan pil. Saat api Huolingar melonjak, Long Chen melihat tiga benang sari cahaya suci mulai mencair. Yang berbeda dari peleburan bahan obat lain adalah tidak berubah menjadi bubuk obat. Sebaliknya, mereka berubah menjadi kristal es yang mengalir. Ketika benang sari cahaya suci berubah menjadi kristal es seukuran kepalan tangan, sebagian besar menghilang, hanya menyisakan kristal es seukuran ibu jari. Berdengung. Semua jenis bahan obat terbang ke kawah langit dan bumi dari ruang kekacauan utama. Long Chen tidak perlu melakukan apapun selain menonton. Gemuruh. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh. Arus bawah melonjak dari segala arah. Arus bawah ini tidak dapat dilihat atau disentuh. Ketika mereka melewati penghalang spiritualnya, dia menyadari bahwa Kuali Surga dan Bumi menyerap energi Tao dan menuangkannya ke dalam Kuali. Sial, energi sebanyak ini. Jika itu tungku pil biasa, pasti sudah lama meledak. Energi langit dan bumi yang tak terbatas mengalir ke dalam Kuali. Jantung Long Chen melonjak. Di masa lalu, dia juga akan menarik energi surga dan bumi saat memurnikan pil. Namun, dia hanya akan menggambar jejak. Dia takut jika dia menarik terlalu banyak, dia akan kehilangan kendali dan menyebabkan Kuali meledak. Namun, Kuali langit dan bumi itu seperti ikan paus yang mengisap air. Bahkan seseorang yang berani seperti Long Chen pun terkejut. Ini benar-benar layak menjadi pil suci. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Long Chen terdiam. Berdengung. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Kekuatan spiritual senilai lautan dituangkan ke dalam Kuali langit dan bumi. Api Huolinger langsung naik ke puncaknya. Angin astral bertiup di dalam Kuali langit dan bumi. Di dalam Cauldron of Heaven and Earth, seolah-olah ada miliaran binatang yang terus-menerus bertarung. Mereka bertabrakan bola balik, membunuh satu sama lain. Itu sangat kacau. Dengan ingatan Pilgad-nya, dia tahu banyak tentang alkimia. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi dari perspektif tungku. Karena dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia bukan lagi pengontrol, tapi penonton. Di dalam Cauldron of Heaven and Earth, puluhan ribu jenis energi yang berbeda bertempur bola balik. Mereka saling menolak, tetapi mereka juga bercampur satu sama lain. Mereka bahkan membentuk geng dan saling serang. Dalam pertempuran sengit, mereka akan meletus dengan kekuatan tak terbatas. Jika mereka menang, mereka akan melahap lawan mereka. Jika mereka kalah, mereka akan dilahap oleh lawan mereka. Terlalu banyak energi, dan pertempuran itu juga sangat sengit. Saat mereka bertarung, kekuatan spiritualnya dengan cepat habis. Berdengung. Tiba-tiba, Kuali bergetar sedikit, dan Long Chen merasakan jiwanya rileks. Dia menghela nafas panjang lega. Saat ini, dia memiliki kurang dari 30% kekuatan spiritualnya. Bahkan tanpa pengingat Kuali, Long Chen segera menelan pil pemelihara jiwa untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya hanya pulih hingga 80%. Energi yang dikendalikan oleh Kuali Langit dan Bumi sekali lagi melepaskan diri dan mulai bertarung. Long Chen tidak punya pilihan selain berhenti dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu Kuali Langit dan Bumi mengendalikan energi ini. Energi ini saling melahap dan bergabung satu sama lain. Jumlah mereka berkurang, tetapi kekuatan mereka meningkat. Semakin kuat mereka, semakin besar konsumsi kekuatan spiritual Long Chen. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Chen merasa bahwa kekuatan spiritualnya sangat kurang. Untungnya, Kuali Langit dan Bumi mampu mengontrol ritme setiap kali Long Chen merasa seperti tidak bisa menahan lebih lama lagi, memberinya waktu untuk mengatur nafas. Ada beberapa kali kepala Long Chen terasa seperti terbelah, dan dia melihat bintang. Tapi dia berhasil bertahan. Ketika energi yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi dua jenis energi yang berbeda, mereka bertarung dengan gila-gilaan. Mereka tersebar berkali-kali, dan kemudian mereka bergabung berkali-kali. Pada akhirnya, kedua jenis energi itu bergabung menjadi satu. Melihat mereka bergabung bersama, Long Chen menghela nafas lega. Dia merasa seperti akan runtuh. Kamu tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Aku akan menunda penyempurnaan pil. Kamu harus pulih ke kondisi puncakmu secepat mungkin, kata Kawah Langit dan Bumi. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru menelan pil pemelihara jiwa, dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya. Penyempurnaan pil adalah langkah yang paling sulit. Keberhasilan atau kegagalan akan tergantung pada ini. Enam jam kemudian, suara gemuruh membangunkannya. Menatap ke langit, dia terkejut melihat bahwa seluruh dunia telah menjadi hitam. Awan kesusahan memenuhi langit, dan kilat menyambar. Aura penghancur dunia membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Kesengsaraan surgawi ini tak terhitung kali lebih kuat dari kesengsaraan raja dunianya. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Ini adalah kesengsaraan surgawi tingkat yang tiada taraf, kata kuali langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi tingkat yang tak tertandingi. Mungkinkah tempat ini? Long Chen melihat ke dalam tungku pil. Sembilan pil obat berputar dengan cepat. Masing-masing dari mereka ditutupi dengan diagram yang dalam. Mereka tampak seperti sembilan bintang yang berputar, dan mengandung energi yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin? Bukankah pil kelas tak tertandingi seharusnya hanya muncul di dunia ini? Teriak Long Chen. Seperti namanya, hanya ada satu pil kelas tak tertandingi di dunia ini. Tidak mungkin dua akan muncul pada saat yang sama. Misalnya, jika satu orang memiliki pil teratai salju cahaya suci tingkat yang tak tertandingi, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memperbaiki pil teratai salju salju cahaya suci tingkat kedua yang tak tertandingi. Jika orang kedua memiliki kekuatan yang menantang surga dan benar-benar memurnikan pil teratai salju cahaya suci kelas 2 yang tiada taranya, maka begitu pil itu terbentuk, pil teratai salju salju cahaya suci kelas pertama yang tiada taranya akan terurai secara otomatis. Itulah mengapa pil kelas tak tertandingi hanya ada dalam legenda. Praktis tidak ada yang pernah melihat pil kelas tiada taraf. Namun, sangat sedikit orang yang tidak tahu tentang legenda pil bermutu tiada taraf. Di dalam Cauldron of Heaven and Earth, meskipun sembilan pil obat belum sepenuhnya terbentuk, fluktuasi besar mereka telah lama melampaui tingkat pil emas tingkat puncak. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Long Chen telah melihat pil kelas tak tertandingi yang telah disempurnakan Yu King Suan, jadi dia segera melihat bahwa sembilan pil ini semuanya adalah pil kelas tak tertandingi. Itu sebabnya dia tercengang. Ini menggulingkan pemahamannya tentang pil obat. Petir suci telah muncul di langit. Ia ingin menghancurkan sembilan pil teratai salju cahaya suci ini. Suruh Leilinger keluar untuk menerima pembaptisan. Selain itu, buat persiapan Anda. Kebangkitan semangat akan segera dimulai. Saya membutuhkan semua kekuatan spiritual Anda. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada ini, kata kawah langit dan bumi. Suara mendesing. Long Chen memanggil Leilinger. Tepat pada saat ini, kuali surga dan bumi sedikit bergetar. Long Chen meletakkan kedua tangannya di cauldron of heaven and earth, menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Berdengung. Sembilan pil teratai salju cahaya suci yang berputar dengan cepat tiba-tiba menyala seolah-olah mereka telah diberikan kehidupan. Pada saat ini, sambaran petir surgawi jatuh dari langit. Ledakan. Leilinger menghadapinya secara langsung. Adegan mengejutkan terjadi, Leilinger hancur berkeping-keping oleh sambaran petir itu. Bab 4424 Long Chen ngeri. Terlepas dari betapa kuatnya Leilinger, dia telah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi ini. Berdengung. Sosok Leilinger muncul sekali lagi, tetapi begitu muncul, sosok itu hancur berantakan lagi. Boom, boom, boom. Leilinger direformasi sembilan kali, tetapi setiap kali dia dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Kesembilan kalinya dia direformasi, tubuhnya setengah transparan, dan auranya sangat lemah. Long Chen ngeri. Jika ini terus berlanjut, Leilinger pasti akan dipukul sampai mati. Bahkan dengan tubuh roh petirnya, dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Saat dia hendak membujuknya, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia telah tersedot ke dalam cauldron of heaven and earth. Berdengung. Leilinger instan tersedot ke dalam kuali surga dan bumi, kesengsaraan surgawi tampaknya telah kehilangan targetnya. Itu memilih Long Chen, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Ancaman kematian yang mengerikan turun, dan Long Chen secara naluriah memanggil manifestasinya, mendorong kekuatannya ke puncaknya. Ledakan. Semua sisik Long Chen meledak, dan darah terciprat. Cincin ilahi di belakangnya langsung hancur berkeping-keping. Long Chen praktis berubah menjadi tumpukan bubur. Pada saat itu, Long Chen kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Rambutnya terbakar, dan asap keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Dia sudah pingsan. Long Chen telah bertarung dengan kesengsaraan surgawi selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka akan hampir mati oleh satu sambaran kesengsaraan surgawi. Tepat sebelum dia pingsan, dia bertanya-tanya apa kesengsaraan surgawi ini. Berdengung. Cahaya ilahi turun dari kuali langit dan bumi, menyelimuti Long Chen. Kesengsaraan surgawi tampaknya telah kehilangan sasarannya. Itu bergetar beberapa kali sebelum perlahan menghilang, dan dunia kembali ke ketenangan aslinya. Long Chen terbaring di tanah, tubuhnya berantakan. Meski tidak sadarkan diri, tubuhnya masih pulih. Hanya dalam waktu sebatang dupa, keropeng darah tebal telah terbentuk di sekujur tubuhnya. Keropeng darah ini tumbuh semakin tebal hingga membentuk kepompong besar di sekitar Long Chen. Di dalam kepompong ini, Long Chen mengalami siksaan yang mengerikan. Petir yang mengerikan mengamuk di sekujur tubuhnya. Itu adalah kekuatan kesengsaraan surgawi. Itu seperti ikan yang memasuki jaring, ingin keluar dari tubuh Long Chen dan melarikan diri. Namun, tubuh Long Chen telah menjebaknya dengan kuat. Itu telah menjadi mengamuk, dengan ceroboh menghancurkan tubuh Long Chen, terus-menerus mencabik-cabiknya. Namun, kemampuan pemulihan Long Chen sangat menakutkan. Tempat-tempat yang baru saja robek dengan cepat sembuh. Saat terus merobek tubuh Long Chen, energinya meresap ke dalam tubuh Long Chen. Itu dengan gila-gilaan terlempar dan berputar, menyebabkan tubuhnya terus-menerus terkoyak. Namun, kekuatannya juga melemah karena terus berputar-putar. Sehari kemudian, akhirnya berhenti membolak-balik. Tiba-tiba tersebar di dalam tubuh Long Chen. Energinya terkunci dengan kuat di dalam tubuhnya, dan tidak sedikitpun yang bocor. Tiga hari kemudian, kepompong darah besar itu perlahan terbelah. Ketika Long Chen mendorongnya terbuka, dia benar-benar tercengang saat melihat kulitnya yang seperti bayi. Ini adalah kesengsaraan pil tingkat tertinggi. Karena ini adalah pil suci, kekuatan kesengsaraan surgawi ditetapkan untuk orang suci. Kesengsaraan surgawi mengandung kekuatan abadi yang kuat, dan tubuhmu cukup kuat untuk menahan serangannya. Sekarang, meskipun Anda masih seorang raja dunia, tubuh fisik Anda telah mencapai tingkat imortal. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Anda harus merasakan kekuatan spiritual Anda, kata kawah langit dan bumi. Surga Long Chen dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kekuatan spiritualnya sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan semacam ini mengejutkannya. Kesengsaraan surgawi suci mengandung energi penghancur jiwa. Energi ini mengandung hukum yang aneh. Jika tidak dapat menghancurkan jiwamu, itu akan berubah menjadi makanan bagi jiwamu. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk memperbaiki pil teratai salju cahaya suci di lain waktu, kata kuali langit dan bumi. Long Chen dipenuhi kegembiraan saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Tubuh fisiknya sudah cukup kuat, dan sekarang telah mencapai tingkat yang baru. Serangan kesengsaraan surgawi ini merupakan keuntungan besar baginya. Terima kasih banyak, senior. Kata Long Chen dengan emosional. Tidak perlu bersikap sopan. Menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci akan membuatku pulih lebih cepat. Kami saling membantu. Cepat berikan holy light snow lotus pil ini kepada gadis baik hati itu. Suruh dia segera mengkonsumsinya, kata kawah langit dan bumi. Berdengung. Pil obat giyok putih muncul di tangan Long Chen. Begitu muncul, seluruh dunia menyala dengan cahaya suci. Sepertinya mereka telah memasuki alam abadi. Long Chen tidak punya waktu untuk memeriksanya. Dia memanggil sayap kunpeng dan kembali ke akademi dengan kecepatan tercepatnya. Ketika dia tiba di gunung belakang, dia menemukan Yesue. Ekspresinya gelap, dan matanya kosong. Jelas, kehilangan benang sari cahaya suci telah menyakitinya lebih dari yang dia bayangkan. Kakak Long Chen. Yesue buru-buru berdiri, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Penampilan patu itu menyayat hati. Ayo, buka mulutmu. Long Chen meletakkan holy light snow lotus pil di mulut Yesue. Yesue tidak tahu apa yang Long Chen beri makan padanya, tapi selama dia mengatakannya, dia akan melakukannya. Ini adalah. Setelah menelan pil, manifestasi Yesue muncul di belakangnya. Teratai salju yang menutupi surga muncul. Awalnya, teratai salju ini hanya memiliki dua benang sari. Tapi saat cahaya ilahi mengalir, benang sari ketiga tumbuh dengan cepat. Wajah cantik Yesue tidak lagi suram. Cahaya ilahi muncul di matanya yang indah. Seluruh orangnya langsung menjadi bersinar, dan kecantikannya tak tertandingi. Kakak Long Chen. Yesue memandang Long Chen dengan tidak percaya. Ye Ling juga datang. Dia juga terpana dengan adegan ini. Benang sari cahaya suci Yesue telah kembali. Tidak hanya itu, ketiga benang sari itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda menyatu. Long Chen tersenyum pada Yesue. Aku suka penampilanmu saat ini. Yesue, bagaimana perasaanmu? Tanya Ye Ling. Tuan, saya pikir. Saya pikir saya akan membangkitkan nasib surgawi saya. Suara Yesue sedikit bergetar. Karena kamu memiliki firasat, cepatlah dan masuki pengasingan. Ye Ling berkata dengan penuh semangat. Dia buru-buru mengatur klannya untuk mengatur tempat bagi Yesue untuk memasuki pengasingan. Pada saat yang sama, semua pakar ras roh bumi mengelilinginya, melantunkan lagu yang indah. Mereka seharusnya memberkati Yesue. Long Chen tidak memahami ini, tetapi dia tahu bahwa ras roh bumi akan menggunakan kekuatan seluruh ras mereka untuk membantu Yesue membangkitkan nasib surgawinya. Long Chen diam-diam pergi. Karena dia tidak bisa membantu, akan lebih baik jika dia tidak menambah kekacauan. Long Chen sekali lagi kembali ke area pemurnian pil. Dia bertanya kepada kuali langit dan bumi, Senior, apa gunanya pil teratai salju cahaya suci ini bagi kita? Kuali langit dan bumi berkata, Bagi saya, ketika memurnikannya, saya dapat mengekstrak energi ilahi yang paling murni untuk menyehatkan tubuh saya dan membantu saya pulih. Adapun Anda, pil teratai salju cahaya suci adalah pil obat universal. Saat digunakan sebagai pil penyembuh, bisa langsung menyembuhkan seseorang. Tidak peduli seberapa serius luka Anda, mereka dapat langsung sembuh. Itu dapat menyembuhkan luka, memulihkan ki, memulihkan jiwa, meningkatkan wilayah Anda, menyehatkan pikiran, menembus belenggu Anda, meningkatkan pemahaman Anda. Ini memiliki hampir semua kemampuan yang dapat Anda pikirkan. Apa, sehebat itu? Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar pil obat universal. Pil teratai salju cahaya suci ini praktis adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu bisa menyelamatkan hidup pada saat kritis. Senior, apa itu ahli takdir surgawi? Tanya Long Chen. Dia telah gatal untuk jawaban sepanjang waktu ini. Dia merasa seperti kuali langit dan bumi pasti tahu. Bab 4425 Orang yang dipilih oleh mandat surgawi adalah seseorang yang diberkati oleh Tao Surgawi. Segudang hukum surga menyatu pada satu orang. Amanat surgawi adalah keberadaan yang lahir dari takdir. Setiap mandat surgawi adalah orang yang dipilih oleh surga. Mereka diberkati oleh surga. Apakah itu kekuatan, pemahaman, atau bakat, semuanya berada di puncak. Namun, puncak seperti ini. Banyak dari mereka yang tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Untuk beberapa alasan, kawah langit dan bumi berhenti sejenak. Mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Lalu apa yang mereka andalkan? Long Chen terkejut. Mereka mengandalkan akumulasi generasi? Atau mereka mengandalkan bantuan dari Tao Surgawi? Atau mereka mengandalkan keberuntungan untuk dipilih? Misalnya, gadis dari ras roh bumi itu. Berkat yang dikumpulkan ras roh bumi selama jutaan tahun semuanya digunakan padanya. Itulah satu-satunya alasan dia memiliki kesempatan untuk membangkitkan mandat surgawinya. Tanpa akumulasi ras roh bumi, tidak peduli seberapa hebat bakatnya, itu tidak akan berguna. Terkadang, Tao Surgawi tidak adil, kata Kuali Langit dan Bumi. Long Chen terkejut. Kuali Langit dan Bumi menyiratkan bahwa untuk menjadi amanat surgawi, seseorang harus mengikuti amanat surgawi. Maka dia tidak akan pernah menjadi amanat surgawi. Langit selalu menentangnya. Saya ingin bertanya, jika mandat surgawi dapat mewakili amanat surgawi, apakah itu berarti arah seluruh dunia dipimpin oleh mereka? Tanya Long Chen. Secara teori, ya, kata Kuali Langit dan Bumi. Siklus Tao Surgawi tidak ada habisnya. Jika mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka, apakah Tao Surgawi masih menjadi Tao Surgawi? Tanya Long Chen. Itu pertanyaan yang bagus. Kuali Langit dan Bumi memberinya pujian yang langka. Tapi setelah pujian itu, Long Chen tidak melanjutkan untuk waktu yang lama. Itu membuatnya sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia akan terus bertanya ketika Kuali Langit dan Bumi berkata. Apakah Tao Surgawi adalah Tao Surgawi atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah Anda mengetahui esensi dari Tao Surgawi. Apakah kamu mengatakan bahwa Tao Surgawi telah berubah? Tanya Long Chen. Aku tidak mengatakan apa-apa, kata Kuali Langit dan Bumi. Jantung Long Chen berdebar kencang. Kata-kata Kuali Langit dan Bumi sangat kabur. Tampaknya menuntunnya ke sesuatu, tetapi sepertinya juga tidak. Kuali Langit dan Bumi tidak berlanjut. Long Chen tahu bahwa Kuali Langit dan Bumi khawatir akan dipengaruhi oleh karma. Selama kesengsaraan surgawi yang terakhir, semua karma yang telah dideritanya telah diselesaikan. Jika Kuali Langit dan Bumi berbicara terlalu banyak, itu akan dipengaruhi oleh lebih banyak karma. Pada saat itu, siapa yang tahu pemandangan menakutkan apa yang akan muncul dalam kesengsaraan surgawi? Memikirkan bagaimana dia lolos dari kesengsaraan surgawi terakhir kali, dia tidak berani bertanya lagi. Beberapa hal harus dipahami sendiri. Baiklah, tidak perlu membiarkan imajinasimu menjadi liar. Akan ada jalan ketika saatnya tiba. Mari lanjutkan memurnikan pil. Benang sari cahaya suci cukup bagi kita untuk menyempurnakan 9 batch pil teratai salju cahaya suci. Pil teratai salju cahaya suci ini sangat penting bagi kami berdua. Cepatlah, kata Kuali Kian Kun. Long Chen menganggup dan terus menyempurnakan pil teratai salju dengan Kuali Langit dan Bumi. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini jauh lebih mudah. Kekuatan spiritualnya telah meningkat beberapa kali, dan dia tidak membutuhkan pil pengembalian jiwa. Selanjutnya, keributan kali ini jauh lebih besar dari yang terakhir kali. Kuali Kian Kun menjelaskan bahwa jeda terakhir kali terlalu lama, yang memengaruhi spiritualitas pil obat. Tapi kali ini, kekuatan spiritual Long Chen sudah cukup, dan jedanya lebih pendek. Lebih banyak energi obat yang terkunci, sehingga energi obat sedikit lebih kuat. Setelah pemurnian selesai, kesengsaraan surgawi muncul sekali lagi. Sama seperti terakhir kali, Lei Lingar telah mengalami 9 kesengsaraan sebelum mencapai batasnya. Long Chen hampir berubah menjadi anjing mati. Kekuatan petir di tubuhnya telah terkunci, dan telah mengalami transformasi lain. Proses ini berlanjut 9 kali. Pada awalnya, Lei Lingar hanya mampu menanggung 9 kesengsaraan. Tapi pada akhirnya, dia bisa bertahan 18 tahun. Namun, Long Chen tidak membaik sama sekali. Selama dia terkena salah satu kesengsaraan, dia akan berubah menjadi berdarah dan pingsan. Tidak mungkin dia bisa menahan yang kedua. Namun, kekuatan spiritual Long Chen telah meningkat beberapa kali. Sekarang, kekuatan spiritualnya sangat melimpah, dan memurnikan pil teratai salju cahaya suci tidak membutuhkan banyak energi. Setelah memurnikan 9 batch pil teratai salju cahaya suci, aura Kuali Kian Kun semakin kuat. Jelas, memurnikan pil teratai salju cahaya suci adalah yang paling bermanfaat untuk itu. Sedangkan untuk Long Chen, dia sekarang memiliki 80 pil teratai salju cahaya suci. Tapi menurut Kuali Kian Kun, pil ini hanya bisa digunakan satu per satu. Dia tidak bisa mengambil dua sekaligus. Jika dua muncul di dunia ini pada saat yang sama, bahkan jika mereka berada di cincin spasial atau dunia lain, salah satunya akan hilang. Di dunia ini, dua pil tiada taraf tidak bisa muncul bersamaan. Tetapi hukum ini tidak memengaruhi ruang kekacauan utama Long Chen. Tapi begitu mereka meninggalkan ruang kekacauan utama, mereka akan dibatasi oleh hukum ini. Jadi 80 pil tak tertandingi ini hanya bisa disimpan di ruang kekacauan utama. Menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci ini telah memakan Long Chen sebulan penuh. Tapi di bulan ini, keuntungannya sangat besar. Saya sangat menyesal, tetapi mulai hari ini, saya tidak dapat lagi memurnikan pil obat biasa untuk Anda. Itu akan menghabiskan energi saya. Saya hanya dapat memurnikan pil obat tingkat suci untuk Anda, kata Kuali Kian Kun dengan nada meminta maaf. Terus terang, Kuali Kian Kun telah pulih ke tingkat tertentu. Memurnikan pil obat tingkat rendah tidak lagi bermanfaat baginya. Itu bahkan akan mempengaruhi pemulihannya. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Pil obat biasa tidak mengharuskanmu melakukan apapun, kata Long Chen buru-buru. Pil obat biasa bahkan tidak membutuhkan Long Chen untuk memperbaikinya. Yu King Suan bisa memurnikan lebih banyak pil daripada yang bisa dia gunakan. Namun, selama ini, dia belum membangunkan formula pil bintang ke-8, juga belum mendapatkan informasi apapun tentang bintang ke-8. Jadi dia telah mencari alasan untuk ini. Dia tidak bisa meningkatkan wilayahnya dengan cepat. Namun, setelah sekian lama, dia masih belum menemukan alasannya. Jadi dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia akan fokus untuk menerobos. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Yue Zifeng, dan yang lainnya Legiun Dragon Blood saat ini semuanya telah mencapai tahap surga Raja Dunia ke-6. Adapun prajurit Dragon Blood biasa, mereka semua telah mencapai tahap surga ke-5. Sekarang dunia telah berubah, energi kekacauan utama berlimpah. Kecepatan kultivasi setiap orang meningkat, dan kesulitannya menurun. Dengan bantuan pil obat, kecepatan kultivasi mereka mengejutkan. Namun, karena mereka harus memperkuat fondasinya, mereka hanya bisa dianggap di atas rata-rata di antara para kultivator lainnya. Sekarang gerbang ke dunia lain telah terbuka, generasi baru Raja Dunia tercepat telah mencapai lingkaran besar Raja Dunia. Mereka bisa menerobos ke ranah venerate kapan saja. Setelah kuali langit dan bumi kembali ke ruang spiritual Longchen, dia memeriksa ruang kekacauan utama. Dia melihat bahwa teratai salju seribu daun suci telah tumbuh sekali lagi. Namun, tanpa penambahan mayat-mayat itu, pertumbuhannya jelas melambat. Sekarang hanya tumbuh 64 daun. Masih lama sebelum mencapai teratai salju seribu daun suci. Ayo kita coba satu dulu. Longchen mengeluarkan pil Snow Lotus Secret Light Snow Lotus dan menelannya. Itu meleleh di perutnya, dan energi yang terkandung di dalamnya seperti lautan. Itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Darah, meridian, tendon, tulang, pikiran, jiwa, dan setiap bagian tubuhnya dipelihara. Pada saat yang sama, energi besar itu berkumpul di dadanya. Setelah itu, energi yang tak terkendali menerobos hambatannya. Ledakan. 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 Tiga ledakan terdengar. Pada saat itu, Longchen benar-benar terpana. Bab 4426. Gemuruh. Dengan Longchen di tengah, aura mengamuk menyapu ke segala arah, menembus awan. Gelombang ki melonjak seperti tsunami. Tiga terobosan berturut-turut. Longchen merasakan energi yang melonjak di tubuhnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Ia seperti berada dalam mimpi. Terlepas dari terobosannya yang berurutan, energi di tubuhnya masih melonjak dengan gila-gilaan. Sekarang, dia berada di heaven stage keempat dari dunia raja dunia, dari tahap awal ke tahap pertengahan. Kecepatan kemajuan semacam ini benar-benar menakutkan. Energi satu pil obat sebenarnya sangat menakutkan. Selain terobosan berturut-turutnya, Longchen juga merasakan darah, meridian, tendon, tulang, jiwa, dan semua jenis energi lainnya meningkat. Itu benar-benar seperti yang dikatakan kuali langit dan bumi. Pil teratai salju cahaya suci benar-benar pil obat universal. Itu tidak hanya meningkatkan wilayahnya, tetapi juga meningkatkan jenis energi lainnya. Akhirnya, aku tidak perlu menelan pil obat lagi dengan susah payah. Longchen sangat tersentuh hingga air mata hampir keluar. Untuk waktu yang lama, Longchen mengandalkan pil obat yang melahap dengan gila-gilaan untuk meningkatkan wilayahnya. Yang lain akan makan satu pil pada satu waktu, tetapi Longchen harus menelannya seember. Berkali-kali, Longchen mulai meragukan hidupnya. Makan pil obat bukanlah hal yang nyaman, terutama pil obat yang meningkatkan alam. Hasiat obat mereka tirani, dan rasanya tak tertahankan. Longchen hendak muntah, tapi dia masih memakannya. Sekarang, pil teratai salju cahaya suci yang satu ini memungkinkannya untuk memahami apa itu kebahagiaan. Di masa depan, dia tidak perlu menelan begitu banyak pil obat. Namun, hasiat obat Holy Light Snow Lotus Pil terlalu kuat. Begitu dia menelannya, efek obat yang kuat secara langsung meningkatkan wilayahnya tiga tingkat. Namun, masih banyak energi tersembunyi yang beredar di dalamnya. Dengan kata lain, efek obat Holy Light Snow Lotus Pil belum hilang, dan dia tidak bisa makan yang kedua untuk saat ini. Energi Holy Light Snow Lotus Pil bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Selain itu, efek obatnya bertahan lama. Dia harus menunggu efek obatnya hilang sebelum dia bisa makan yang kedua. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Ledakan. Longchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Kekosongan bergemuruh, dan auranya beredar sesuai keinginannya. Longchen saat ini tidak tampak seperti seseorang yang baru saja naik tiga level. Sepertinya dia telah terjebak di alam ini untuk waktu yang lama. Fondasinya sangat kokoh, dan dia bisa langsung menggunakan energinya. Seperti yang diharapkan dari Saint Pil, ini sangat kuat. Tidak heran Cauldron of Heaven and Earth tidak dapat memurnikan pil lain setelah memurnikan pil teratai salju cahaya suci. Sekarang setelah saya makan pil teratai salju cahaya suci, saya tidak ingin makan pil obat lainnya. Sangat mudah untuk beralih dari hemat ke boros, tetapi sulit untuk beralih dari boros ke hemat. Di mana saya bisa mendapatkan pupuk. Saat ini, dia bahkan lebih khawatir daripada kuali langit dan bumi. Pil teratai salju cahaya suci ini terlalu kuat. Dia ingin menyempurnakan lebih banyak lagi jika dia membutuhkannya. Berdengung, 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 berdengung. Tepat pada saat ini, lencana di pinggangnya mulai menyala. Sesuatu terjadi di Akademi. Longchen terkejut. Ini adalah panggilan darurat. Dia segera memanggil sayap kunpeng dan bergegas kembali ke Akademi Lingxiao. Begitu dia tiba di Akademi Lingxiao, dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di luar. Dia melompat ketakutan. Bagaimana situasinya? Apakah ini serangan habis-habisan terhadap Akademi Lingxiao? Namun, ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di luar, tetapi mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Tidak ada tanda-tanda permusuhan. Di mana Longchen, keluar dan temui aku. Mungkinkah Din Longchen yang terkenal itu hanya seorang pengecut? Tepat pada saat ini, suara arogan terdengar dari gerbang Akademi. Namun, ini adalah sekte luar, dan ada formasi besar yang melindunginya. Tidak peduli seberapa keras suara orang itu, itu tidak bisa mencapai bagian dalam. Jelas, orang ini sengaja berbicara agar orang-orang di luar mendengarnya. Saya sudah mengatakan bahwa Din Longchen tidak ada di Akademi sekarang. Jika Anda ingin mengeluarkan tantangan, Anda harus menunggu sampai Din Longchen kembali, kata seorang diakon sekte luar. Diakon sekte luar ini hanyalah seorang earth exalt, dan dia tidak mudah. Di depan tekanan orang ini, dia jelas merasa itu sangat melelahkan. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk menjaga suaranya tetap tenang agar tidak melemahkan momentum Akademi. Diakon ini menghadapi seorang ahli dari ras setan laut. Dia memiliki dua tanduk di kepalanya, dan kidarahnya melonjak. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa aura orang ini sangat mirip dengan naga dunia bawah Tian Ye yang telah dia bunuh. Dia juga seorang ahli mandat surga semu. Pada saat itu, Longchen menyadari bahwa orang ini juga berasal dari ras naga dunia bawah. Di belakangnya ada ratusan raja dunia, masing-masing berada di tingkat ketiga dari ekstrim dao. Di belakang raja dunia ini, sebenarnya ada lebih dari selusin ahli imortal. Yang mengejutkannya adalah bahwa aura para ahli imortal ini berkali-kali lipat lebih kuat dari para ahli imortal biasa. Aura mereka berada di urutan kedua setelah para orang suci yang pernah dia lihat sebelumnya. Huff! Longchen membunuh seorang jenius surgawi dari ras naga dunia bawah saya. Ras naga dunia bawah saya pertama-tama akan menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekuatan. Jika Longchen tidak keluar dan Akademi Lingqiao tidak berani keluar, apa artinya ini? Mungkinkah Akademi Nomor 1 bahkan tidak berani menerima tantangan? Cibir Ahli Mandat Sok Surga. Itu benar. Apa yang dipikirkan Akademi Lingqiao? Jika mereka bahkan tidak berani menerima tantangan, wajah apa yang harus mereka hadapi di sembilan langit? Akademi Nomor 1 apa? Itu hanya nama kosong. Jika mereka tidak berani menerima tantangan, mereka sebaiknya mengganti nama mereka menjadi Turtle Academy. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita semua tidak bekerja sama dan merobohkan gerbang Akademi? Mari kita lihat apakah Akademi Lingqiao akan terus menjadi pengecut. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menonton pertunjukan mulai membuat keributan. Jelas, mereka tidak hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Mayoritas orang-orang ini berasal dari berbagai dunia besar. Mereka semua datang dari berbagai tempat setelah mengetahui bahwa ras naga dunia bawah telah mengeluarkan tantangan kepada Longchen Akademi Lingqiao. Berbagai dunia besar sangat takut dengan Akademi Lingqiao. Mereka ingin menggunakan tantangan ras naga dunia bawah untuk melihat sikap Akademi Lingqiao. Mereka ingin melihat apakah Akademi Lingqiao benar-benar menurun seperti yang dikatakan semua orang. Melihat ini, ekspresi diaken berubah. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, suara dingin terdengar. Kamu ingin merobohkan gerbang Akademi Lingqiao saya? Baiklah, kami menyambut Anda kapan saja. Jika Anda ingin merobohkan gerbang saya, saya akan merobohkan kepala Anda. Suara Longchen segera meredam semua keributan. Tatapan semua orang beralih ke langit. Hati semua orang bergetar. Mereka tidak tahu kapan, tapi seorang pria berjubah hitam muncul di atas mereka. Tak satu pun dari para ahli yang hadir merasakan ketika dia tiba. Murid para ahli imortal menyusut. Mereka semua telah mengumpulkan informasi tentang Longchen, dan mereka tahu bahwa dia telah membunuh ahli mandat surga semu seperti naga dunia bawah Tianye. Tapi mereka tidak menyangka dia begitu menakutkan. Dia tidak menarik perhatian siapapun. Itu berarti dia memiliki kekuatan untuk membuat siapapun lengah dan membunuh mereka. Dekan Longchen. Ketika diaken melihat Longchen, sepertinya dia telah melihat penyelamatnya. Longchen menganggup ke diaken, menunjukkan bahwa dia tidak perlu gugup dan dia bisa menangani semuanya. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat ahli mandat surga semu di depannya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Tantangan apa? Mengapa kita tidak mulai sekarang? Satu lawan satu, atau kalian semua bisa berkumpul. Bab 4427 Longchen berdiri di depan gerbang Akademi Lingqiao. Menghadapi ratusan juta ahli, dia tidak gentar sedikitpun. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan niat pertempuran tanpa akhir. Suara arogannya terdengar di telinga semua orang. Nada suaranya penuh penghinaan, seolah-olah dia tidak menempatkan siapapun di matanya sama sekali. Ada jenius surgawi generasi saat ini, ahli generasi yang lebih tua, ahli mandat surga semu yang menakutkan, dan bahkan ahli imortal yang tak terduga. Tapi Longchen berdiri di depan mereka, menantang mereka semua. Satu-satu, atau semuanya, betapa sombongnya itu. Pakar Akademi merasakan darah mereka mendidih. Adapun para ahli dari berbagai kekuatan di depan gerbang, mereka geram. Longchen sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Kata-kata besar apa, hari ini, aku akan. Pakar mandat sok surga akan menerima tantangan itu. Meskipun dia adalah ahli mandat surga semu, dia belum pernah menemukan kecocokan dalam hidupnya. Melihat bahwa Longchen hanyalah raja dunia pertengahan, alam yang sama dengannya, dia tidak takut padanya. Tiba-tiba, seorang ahli imortal dari ras Neterward Dragon berbicara. Tunggu sebentar, kami datang untuk menantang tuan muda kami, Neterward Dragon Amatrasu. Jika kamu menerima, kamu akan disalahkan oleh tuan muda. Ekspresi ahli mandat surga tenggelam. Sepertinya dia tidak berani melawan perintah Neterward Dragon Amatrasu. Berat, teruslah bersikap sombong sebanyak yang kamu mau. Neterward Dragon Amatrasu akan segera mengambil kepala anjingmu. Oh, Longchen menamparkan wajah ahli mandat surga semu itu. Keduanya sangat dekat. Pada jarak ini, tidak ada yang bisa menghindari serangan ini. Pakar mandat surga semu itu ditampar wajahnya. Tamparan Longchen tidak terlalu kuat, dan itu bahkan tidak melukainya. Tapi semua orang tercengang. Pakar mandat surga semu merasa setengah wajahnya terbakar. Tatapan kaget dari banyak orang menyebabkan dia berhenti sejenak untuk menarik nafas. Tiba-tiba, dia meraung. Aku akan membunuhmu. Pakar mandat surga semu hendak menyerang ketika dia ditahan oleh para ahli imortal di belakangnya. Longchen bahkan tidak melihat ahli mandat surga semu. Dia dengan dingin meludahkan satu kata. Enyahlah. Para ahli yang hadir marah, tetapi ketika mereka melihat tatapan dingin Longchen, mereka merasakan hawa dingin di jiwa mereka. Sensasi kematian yang intens membuat mereka merasa kedinginan. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa. Ketika ahli Neter Dragon menyeret mandat surga, yang lain juga pergi. Melihat kedatangan Longchen, semua ahli arogan dan lalim itu pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Semua ahli Akademi Lingqiao merasakan darah mereka mendidih. Mereka memandang Longchen dengan hormat dan menyembah. Untuk dapat membuat ratusan juta pembangkit tenaga listrik enyah tanpa berani kentut dengan satu kalimat, seberapa mendominasi itu. Kamu benar-benar tidak punya nyali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisanya hanya karena aku menyuruhmu? Mengapa tidak beberapa dari Anda tetap tinggal dan berdebat dengan saya? Bahkan Longchen sendiri agak terkejut. Awalnya, dia mengira beberapa dari orang-orang ini akan menolak untuk tunduk padanya. Selama mereka berani berdiri dan berdebat dengannya, dia akan dapat dengan murah hati membunuh mereka dan menyerap mereka ke dalam ruang kekacauan utama sebagai pupuk. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dari semua orang ini, tidak satupun dari mereka yang memiliki tulang punggung. Itu membuatnya merasa sangat kecewa. Berdengung. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan seberkas cahaya kemasan melesat ke arah Longchen. Longchen melambaikan tangannya, menangkapnya. Sinar cahaya kemasan itu sebenarnya adalah amplop emas yang terbuat dari emas abadi. Itu sangat berat, seperti gunung. Kemungkinan besar, ini adalah surat tantangan mereka. Administrator lama terkejut melihat amplop emas ini. Amplop ini sebenarnya terbuat dari emas abadi tertinggi. Itu sangat berharga. Mundur sedikit, kata Longchen. Yang lain tidak mengerti, tetapi mereka tetap mundur. Ketika Longchen membuka amplop itu, dia melihat selembar kertas emas. Di selembar kertas emas ada empat kata besar, Neterward Dragon Heavenly Illumination. Ketika keempat kata itu muncul di depan Longchen, mereka tiba-tiba menyala, dan aura menakutkan menyapu langit. Ledakan. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar saat kertas emas itu meledak. Energi mengamuk menyapu langit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Pada saat itu, diaken tua dan para murid perguruan tinggi lainnya semuanya tercengang. Tetes. 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 Sisik di tangan emas Longchen retak, dan seluruh lengannya berantakan berdarah. Darah menetes dari jari-jarinya. Dekan. Semua orang terkejut. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat mereka tercengang. Mandat surga. He he. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh surga. Hanya dengan menulis nama, mereka dapat memerintahkan semua tahu. Menarik. Menarik. Melihat tangannya yang berdarah, senyum muncul di wajah Longchen. Bunga api menyala di matanya. Amanat surga. Amanat surga yang sebenarnya. Longchen akhirnya merasakan kekuatan sebenarnya dari mandat surga. Ini adalah surat tantangan yang sebenarnya. Jika kekuatan Longchen tidak cukup, dia sudah lama terbunuh. Dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawan mandat surga. Begitu Longchen menyentuh surat tantangan, dia mengerti arti dari penerangan surgawi naga Netherworld. Ini adalah hubungan antara para ahli. Surat tantangan ini berisi 30% dari kekuatan Netherworld Dragon Heavenly Illumination. Longchen juga menggunakan 30% kekuatannya untuk memblokirnya. Alhasil, saat keempat kata itu meledak, energi langit dan bumi langsung terkumpul. Itu seperti seluruh energi dunia telah diledakkan. Justru karena inilah kekuatan keempat kata itu lebih besar dari yang diharapkan Longchen. Tangan Longchen terkoyak. Namun, Longchen tidak merasa marah. Sebaliknya, darahnya mendidih. Dia akhirnya menemukan lawan sejati. Mandat surga bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Semakin kuat lawannya, semakin banyak niat bertarung yang dia rasakan. Sudah lama sejak dia bertemu lawan yang begitu kuat. Din, kamu baik-baik saja. Semua orang bergegas. Aku baik-baik saja. Mandat surga benar-benar sesuai dengan namanya. Longchen tersenyum sedikit. Saat ini, lengannya sudah sembuh. Tidak ada luka sedikit pun. Longchen tidak menggunakan energi kehidupan ruang kekacauan primal. Dia ingin membiarkan lukanya sembuh sedikit lebih lama sehingga dia bisa mempelajari kekuatan mandat surga. Namun, dia masih memiliki pil teratai salju cahaya suci di tubuhnya. Begitu lukanya muncul, segera sembuh. Longchen tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. Bab 4.428 Prefektur Heavenly Evil, gunung pemusnahan kehidupan, punggungan naga ekstrim. Tempat ini terletak di daerah terpencil di barat daya surga Minghao. Itu adalah tanah terpencil dengan sedikit orang. Rumor mengatakan bahwa di era kekacauan utama, pertempuran yang mengakhiri dunia telah terjadi di sini, dan iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya telah dikuburkan di sana. Karena kerusakan mayat iblis jahat, tempat ini menjadi sunyi dan tidak cocok untuk budidaya. Itulah mengapa itu menjadi tanah yang sunyi. Tempat ini telah dilupakan oleh kebanyakan orang, tetapi karena surat tantangan, itu menarik perhatian orang. Underworld Dragon Amaterasu adalah jenius surgawi terkuat dari ras Underworld Dragon. Dia telah membangkitkan kehendak surganya, dan dia adalah orang pertama yang melakukannya di era ini. Meskipun dikatakan bahwa para ahli kehendak surga berusaha untuk menerobos ke kehendak surga di setiap dunia besar, sampai sekarang, selain Amaterasu Naga Dunia Bawah, tidak ada yang berhasil membangkitkan kehendak surga mereka. Kehendak surga adalah tempat kehendak surga berada. Mereka mengumpulkan semua kekayaan dan kekayaan dalam satu tubuh, menggabungkan segudang daos alam semesta menjadi satu kuali. Mereka mewakili kehendak daos surgawi. Mereka adalah eksistensi tertinggi di dunia ini dengan prospek tak terbatas. Meskipun kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah mendengar tentang betapa menakutkannya para ahli kehendak surga, tidak ada yang pernah melihatnya. Mereka semua ingin melihat sendiri kemuliaan kehendak surga yang legendaris. Sebagai ahli kehendak surga pertama yang terbangun, Naga Dunia Bawah Amaterasu menyebabkan keributan besar. Namun, banyak orang merasa ini agak aneh. Pakar kehendak surga sebenarnya menantang Longchen, yang bahkan bukan ahli kehendak surga. Karena penasaran, orang mulai mengumpulkan informasi tentang Longchen. Tepat pada saat ini, berita datang dari dunia luar. Itu berasal dari surga Nying. Raja Suci, Longchen sebenarnya adalah Raja Suci generasi sekarang. Baru pada saat itulah orang menyadari mengapa Underworld Dragon Amaterasu, sebagai ahli kehendak surga, akan menantang Longchen. Raja Suci generasi saat ini mewakili para jenius surgawi terkuat di dunia ini. Bahkan jika Longchen tidak membunuh adik laki-laki Amaterasu Naga Dunia Bawah, Amaterasu Naga Dunia Bawah pasti akan menantang Longchen. Keduanya adalah jenius surgawi terkuat di dunia masing-masing. Selama mereka bertemu satu sama lain, pertempuran sengit pasti akan meletus. Ini bukan lagi pertempuran antar individu, tetapi kontes antar ras. Pada saat yang sama, berita tentang apa yang telah dilakukan Longchen di surga kekosongan Nirvana menyebar. Ketika mereka mengetahui bahwa Longchen telah memimpin orang-orangnya untuk menghancurkan gurun besar dan bahkan berperang melawan orang suci di dunia tak berpenghuni, mereka semua terkejut. Meskipun monster berbulu merah baru saja maju ke alam Sein, ia berada di dunianya sendiri, dan kekuatan tempurnya tidak ditekan. Tapi sekarang, kepalanya telah diledakkan oleh Longchen. Awalnya, orang mengira bahwa tantangan Underworld Dragon Tenshou kepada Longchen hanyalah alasan untuk menguji Akademi Lingqiao. Tidak mungkin Longchen menjadi tandingannya. Tapi sekarang, orang sepertinya mengerti bahwa Longchen juga monster yang menakutkan. Pertempuran mereka penuh dengan hal yang tidak diketahui. Ketika Longchen menerima tantangan dan mengumumkan waktu dan lokasi pertempuran, ahli yang tak terhitung jumlahnya segera berangkat ke prefektur kejahatan surgawi, gunung pemusnahan kehidupan, dan punggungan naga kepunahan. Tujuh hari tidak lebih dari sekejap mata bagi banyak orang. Mereka takut melewatkan pertempuran ini. Bahkan ada beberapa kekuatan yang keluar dengan kekuatan penuh hanya untuk menyaksikan pertempuran antara Sein Monarch dan Mandat Surga. Ini adalah pertempuran yang menarik perhatian seluruh dunia. Semua orang ingin tahu siapa yang lebih kuat, Sein Monarch saat ini atau Mandat Surga. Akankah Longchen mewakili kekuatan terkuat umat manusia? Sementara dunia luar sedang gempar, Akademi Lingqiao tenang. Legion Dragonblood berada dalam pengasingan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Longchen juga terus-menerus mencerna energi obat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah tujuh hari, Longchen keluar dari pengasingan. Ketika dia keluar, basis kultifasinya telah maju sekali lagi. Dia telah mencapai Heaven Stage kelima dari World King. Baru sekarang dia berhasil menyerap sebagian besar energi obat Snow Lotus Pill. Meskipun pengasingan ini singkat, itu sudah cukup baginya. Pil teratai salju tidak memiliki efek samping, dan peningkatan kekuatannya sangat solid. Setelah keluar dari pengasingan, Longchen merasa segar dan berenergi. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Bos! Ketika Longchen keluar dari pengasingan, Dragon Blood Legion telah lama menunggunya. Yu Kingsuan, Bai Xixi, Bai Xiaole, dan yang lainnya juga hadir. Sial, kecepatan kultifasimu agak menakutkan. Longchen melihat bahwa Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Gu Oran, Xia Chen, Bai Xixi, Bai Xiaole, dan yang lainnya semuanya telah mencapai tahap surga ketujuh dari Raja Dunia. Ini semua berkat pil roh saudari Kingsuan. Sebenarnya lebih mudah bagi kita untuk maju di alam Raja Dunia daripada di alam Raja Abadi, kata Bai Xixi. Dia berdiri di samping Yu Kingsuan dengan penuh semangat. Pil yang dibuat oleh Yu Kingsuan semuanya adalah pil emas bermutu tinggi dengan efek pengobatan yang kuat. Selanjutnya, Primal Kioski meledak saat ini. Di bawah nutrisi Primal Kioski, kecepatan terobosan orang meningkat pesat. Ini adalah era jenius yang hebat. Jadi bukan hanya kecepatan kultifasi Dragon Blood Legion yang meningkat. Di lingkungan ini, kecepatan kultifasi semua pembudidaya lainnya telah meningkat. Selanjutnya, kesulitan untuk maju telah menurun. Hahaha, bos, lihatlah. Apa pendapatmu tentang baju tempur baru kita? Tanya Guoran dengan penuh semangat. Karakter ini adalah... Long Chen tiba-tiba melihat beberapa Rune Abadi di baju perang Guoran. Cahaya ilahi mengalir dari Rune Abadi itu, dan mereka memberikan tekanan yang kuat. Long Chen segera mengenali mereka sebagai Rune Abadi Jiuli. Dia telah melihat Rune Abadi Jiuli generasi kedua, tetapi mereka tidak mengeluarkan tekanan yang begitu menakutkan. Dia curiga bahwa ini adalah Rune Abadi Jiuli generasi pertama. Tapi kapan Guoran bisa mengukir Rune Abadi Jiuli generasi pertama? Hei hei, ini adalah Rune Abadi Jiuli generasi pertama. Omong-omong, aku menikmati kemuliaanmu. Saya meminta Li Chenggang untuk mereka melalui murid sekte buku, dan Li Chenggang cukup murah hati. Dia langsung memberiku tujuh Rune Abadi Jiuli generasi pertama, dan itu bahkan diuraikan. Sekarang setelah saya menuliskan Rune Abadi Jiuli ini di baju perang saya, baju perang saya seperti harimau yang memiliki sayap. Saya tidak takut pada siapapun, kata Guoran dengan angkuh. Jelas, dia tidak hanya memperkuat baju perangnya, tetapi dia juga menggabungkan Rune Abadi Jiuli generasi pertama dengan baju perangnya. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Bos, bagaimana kalau aku menggantikanmu? Aku akan menangani refleksi surgawi naga dunia bawah itu. Guoran menepuk dadanya dengan percaya diri. Kamu benar-benar kuat, tapi melawan refleksi surgawi naga dunia bawah, kamu masih sedikit kurang. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa, bos, bahkan kamu tidak percaya diri? Guoran terkejut. Dalam hatinya, bosnya tak terkalahkan. Paling tidak, itulah yang terjadi di dunia yang sama. Longchen sedikit tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang semua orang. Pertarunganku dengan refleksi surgawi naga dunia bawah kemungkinan besar akan menyebabkan pertempuran kacau. Biarkan aku memperingatkanmu terlebih dahulu. Jika ada yang ikut campur dalam pertempuran kita, ingatlah untuk membunuh mereka. Pilih orang terkuat untuk dibunuh. Lebih baik jika Anda bisa meninggalkan saya mayat utuh. Mendengar ini, para prajurit Dragonblood tertawa. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud Longchen. Longchen baru saja akan pergi ketika beberapa sosok muncul. Bab 4429 Pemimpin suku Ye Ling, Heer kecil, kenapa kamu ada di sini? Yang mengejutkan Longchen adalah Ye Ling memegang tangan kecil Heer. Mengikuti mereka adalah beberapa gadis cantik. Gadis-gadis ini mengenakan jubah putih, tetapi tubuh mereka bersinar dengan cahaya ilahi. Mata mereka seperti mata air jernih yang bisa membersihkan jiwa seseorang. Kakak Longchen, ini tiga bibiku. Little Heer berlari dan dengan bersemangat memperkenalkan mereka pada Longchen. Longchen langsung merasa canggung. Ketiga gadis ini baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia hanya bisa menebalkan kulitnya dan menyapa mereka. Salam, bibi. Tidak ada jalan lain. Little Heer memanggilnya kakak laki-laki, tetapi dia tidak bisa memanggil kakak perempuan bibinya. Itu akan mengacaukan senioritas. Bibi kecil Heer tampak muda, tetapi sebenarnya, mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memanggil mereka bibi bukanlah suatu kerugian. Tapi Longchen masih merasa canggung. Adapun ketiga gadis itu, mereka sangat pemalu. Mereka membalas sapaannya, tetapi mereka tidak berani memandangnya atau mengatakan apapun. Kakak Longchen, apakah kamu akan bertarung dengan orang jahat? Aku juga akan pergi dan bersorak untukmu. Little Heer dipenuhi dengan kegembiraan. Anak kecil ini tampaknya menjadi sedikit kejam. Aku tidak hanya akan bersorak untukmu, tapi aku juga akan membawa ketiga bibiku untuk bersorak untukmu. Cekikikan Little Heer. Longchen terdiam, tapi dia tidak bisa menolak. Dia menganggup dan menatap Ye Ling. Pemimpin suku Ye Ling, bagaimana kabar Yesue? Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia berada di saat kritis, jadi dia tidak bisa keluar untuk menghiburmu. Tolong jangan tersinggung, kata Ye Ling meminta maaf. Apa yang kamu katakan, senior? Ini hanya sebuah kompetisi. Apa yang bisa disemangati? Longchen tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Permusuhanmu dengan ras meter dragon adalah semua karena ras roh bumiku. Kita harus keluar, kata Ye Ling. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa sorakan Ye Ling untuknya juga merupakan bentuk intimidasi. Pasti ada ahli dari dunia roh yang mendalam di antara para penonton, dan bahkan mungkin ada musuh. Jika Ye Ling tidak keluar, itu hanya akan menyemangati musuhnya. Jadi pada saat kritis ini, Yesue masih harus keluar untuk menghiburnya. Kalau begitu ayo pergi. Longchen menganggup. Kepala sekolah dan yang lainnya tidak akan mengirimmu pergi. Ye Ling melihat sekeliling. Selain legion dragon blood, tidak ada orang lain yang datang untuk mengirim mereka pergi. Mengapa mereka mengirim saya pergi? Ini hanya masalah kecil, kata Longchen. Tidak ada satu orang pun dari Akademi Ling Xiao yang datang untuk mengantarnya pergi. Longchen sangat menyadari bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah tindakan pribadinya. Itu tidak ada hubungannya dengan Akademi Ling Xiao. Dengan begitu, dia tidak akan dibatasi oleh Akademi Ling Xiao dan bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Meskipun ini seperti mengubur kepala seseorang di dalam pasir, terkadang itu adalah cara terbaik untuk berurusan dengan orang yang tidak tahu malu. Gemuruh. Semua orang melangkah ke formasi transportasi. Formasi transportasi diaktifkan, dan semua sosok mereka menghilang. Begitu mereka pergi, beberapa sosok muncul di sekitar formasi transportasi. Salah satunya adalah dekan Akademi Ling Xiao, Bai Letian. Di samping Bai Letian adalah Halmaster, dan di belakang mereka adalah petinggi Akademi Ling Xiao. Melihat Longchen dan yang lainnya pergi, kepala istana mau tidak mau bertanya, apakah kita benar-benar tidak akan pergi. Bai Letian tersenyum sedikit. Kadang-kadang, kita harus belajar melepaskan. Karena kita menyerahkan masalah ini pada Longchen, biarkan dia yang menanganinya. Sekarang bukan waktunya untuk mengekspos kekuatan Akademi. Mari kita tunggu sampai Longchen tidak bisa mengatasinya. Kemudian kita akan membersihkan kekacauan. Berdengung. Setelah selusin teleportasi, Guoran memanggil kapal terbang besar. Mereka menaikinya dan terbang menuju prefektur Heavenly Evil. Longchen dan yang lainnya menggunakan berbagai formasi teleportasi dari berbagai prefektur. Setiap kali mereka tiba di formasi teleportasi, ahli yang tak terhitung jumlahnya akan mengeluarkan teriakan kaget. Mereka sudah lama berkumpul di sekitar formasi teleportasi, menunggu untuk melihat kemuliaan Longchen. Orang-orang ini adalah yang lebih lemah yang tidak bisa pergi ke prefektur jahat surgawi. Mereka hanya bisa mengirim Longchen ke sini. Setiap kali Longchen dan yang lainnya tiba di formasi teleportasi, sorakan yang menggetarkan surga akan meletus. Meskipun mereka hanya bisa bertahan di formasi teleportasi untuk beberapa saat, itu sudah cukup untuk memuaskan para penonton. Harus diketahui bahwa pertempuran antara Longchen dan naga dunia bawah Tian Ye ini sangat berarti. Itu adalah pertempuran antara Saint King dari Ras Manusia dan Heavens Chosen of the Beast Rache. Begitu mereka menaiki kapal terbang, Bango kecil masih sangat bersemangat. Dia menatap Longchen dengan pemujaan di matanya. Melihat begitu banyak orang bersorak untuk Longchen, meneriakan namanya dan bersorak untuknya, Little Hair merasakan emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak Longchen, kamu adalah pahlawan hebat umat manusia sekarang. Kamu luar biasa. Little Kren memandangi kota di luar kapal terbang yang semakin kecil dan semakin kecil. Tsunami sorak-sorai sepertinya masih belum memudar. Umat manusia pasti memiliki pahlawan yang hebat, tapi mereka bukan kakakmu Longchen, kata Longchen. Mengapa, kakak Longchen? Saya merasa Anda adalah pahlawan terhebat. Hair kecil berbalik, bingung. Karena menjadi pahlawan terlalu melelahkan. Kakakmu Longchen tidak bisa melakukannya. Kakakmu Longchen suka bebas, tidak terkendali, dan melakukan apa yang diinginkannya, kata Yu Kingsuan. Yu Kingsuan menatap Little Hair dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Dia bukan satu-satunya. Tatapan semua orang terfokus pada Little Hair. Setiap tindakannya memengaruhi hati mereka. Anak kecil ini membuat mereka mencintainya dari lubuk hati mereka. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun menyakitinya. Kakak Kingsuan, mengapa aku tidak bisa melakukan sesukaku setelah menjadi pahlawan yang hebat? Little Hair berlari di depan Yu Kingsuan dan menatapnya dengan mata besarnya. Bulu matanya yang panjang bergetar dan dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Yu Kingsuan mengulurkan tangan dan menggendong Little Hair dengan intim. Melihat mata besar Little Hair, dia tersenyum dan berkata. Ada beberapa hal yang akan kamu mengerti setelah kamu dewasa. Namun, kakak berharap kamu tidak akan pernah mengerti. Mengapa? Karena jika kamu tidak mengerti, kakak Long Chen akan lebih menyukaimu. Kata Yu Kingsuan. Jadi seperti itu. He he, kalau begitu aku tidak mau mengerti. Saya ingin kakak Long Chen selalu menyukai saya. Dengan begitu, ketika aku tumbuh dewasa seusia bibiku, aku bisa menikah dengan kakak laki-laki Long Chen, Little Kren terkikik. Mendengar ini, semua orang tertawa. Long Chen langsung merasa canggung. Gadis kecil ini benar-benar terlalu naif. Dia bisa mengatakan apa saja. Dia kecil, berapa umur bibimu? Mata Guoran menoleh saat dia buru-buru bertanya. Entahlah, sejak mereka lahir, akademimu sudah memiliki sebelas dekan. Bango kecil menghitung dengan jarinya. Semua orang menghirup udara dingin. Umur ras derek tujuh warna sangat mengejutkan. Pada saat bango kecil tumbuh dewasa, mereka sudah lama meninggal. Kami telah mencapai prefektur jahat surgawi. Tiba-tiba, kapal terbang itu bergetar dan mulai melambat. Darah semua orang mulai mendidih. Bab 4430 Prefektur Heavenly Evil awalnya adalah gurun. Itu dipenuhi dengan aura yang membusuk. Rasanya seperti hanya menghirup udara di sini akan menyebabkan seseorang menua. Tempat ini tidak cocok untuk budidaya. Masih ada aura aneh yang tersisa di udara. Apakah itu ras manusia atau ras lain? Tidak ada yang memilih untuk tinggal di sini. Hanya ada beberapa serangga tingkat rendah yang bereproduksi di bawah tanah. Selain mereka, tempat ini seperti tanah kematian. Namun, ketika mereka tiba, tempat ini ramai dengan aktivitas. Formasi besar menyala di pegunungan, mengumpulkan kis spiritual dalam jumlah besar. Kis spiritual di sini tipis, tetapi banyak orang tidak ragu menggunakan formasi agar terbiasa dengan tempat ini. Mereka melepaskan kis spiritual kekacauan di dalam batu roh kekacauan mereka. Di dalam formasi, orang tidak akan merasa tidak nyaman. Selain itu, gunung-gunung ini juga telah diatur dengan formasi piring surga. Banyak orang tidak akan pergi ke Life Extermination Mountain atau Extinction Dragon Ridge. Itu karena pertarungan di level itu terlalu dekat, dan satu kesalahan bisa menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Jika terlalu jauh dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas, lebih baik berdiri di sini dan menonton pertempuran melalui formasi. Itu lebih aman, lebih cepat, dan tidak menyakitkan. Ketika kapal terbang Guoran terbang di udara dan melihat formasi tak berujung di tanah, serta sosok padat di dalamnya, Guoran dan yang lainnya tanpa sadar merasakan darah mereka mulai mengalir lebih cepat. Semakin jauh mereka pergi, semakin padat formasinya. Segera, pegunungan hitam muncul di depan mereka. Pegunungan itu hitam seperti tinta, dan tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Hidup sudah lama padam. Ini adalah gunung pemusnahan kehidupan. Di tengah gunung pemusnahan kehidupan ada barisan pegunungan besar yang tampak seperti naga yang berkelok-kelok. Itu membagi Life Extermination Mountain menjadi dua bagian. Di dekat kepala naga ada jurang alami. Dilihat dari langit, sepertinya kepala naga telah dipotong. Itulah mengapa tempat ini disebut Extinction Dragon Ridge. Extreme Dragon Ridge, ada banyak legenda di masa lalu. Namun, era itu sudah terlalu lama, dan sudah tidak mungkin untuk diverifikasi. Orang-orang hanya tahu bahwa pertempuran yang mengakhiri dunia pernah terjadi di sini. Itu telah benar-benar memadamkan kehidupan dunia ini, mengubahnya menjadi tanah kematian. Sudah ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung pemusnahan kehidupan. Mereka telah membentuk pengepungan besar di sekitarnya. Ini semua adalah ahli yang menyaksikan pertempuran. Mereka yang berani menyaksikan pertempuran di sini adalah jenius tak tertandingi atau ahli peringkat imortal. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dan meremehkan untuk menyaksikan pertempuran dari dalam formasi. Lagi pula, saat menonton pertarungan dari Arrai, gambarnya datar. Tidak hanya tidak tiga dimensi, tetapi juga tidak memiliki tekanan yang keras. Tanpa perasaan berada di sana, pengalaman itu pasti akan jauh lebih buruk. Hari ini adalah hari pertempuran besar. Di sekitar punggungan naga punah, sudah ada lautan manusia. Jenius dari berbagai ras telah berkumpul di sini. Mereka bergegas dari berbagai dunia hanya untuk menyaksikan pertempuran tiada taraf ini. Ketika kapal terbang Guoran tiba, itu langsung menarik perhatian semua orang. Orang-orang yang sedang berdiskusi dengan semangat semuanya berhenti berbicara. Adegan berisik segera menjadi tenang. Weng! Ketika kapal terbang berhenti, Longchen menarik bango kecil ke bawah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Longchen. Rasanya seperti jutaan pedang tajam ditujukan padanya. Jelas, 99 persen dari tatapan ini berbahaya. Tatapan mereka mengandung kecurigaan, penghinaan, provokasi, dan bahkan niat membunuh yang kuat. Di depan begitu banyak tatapan tajam, pakar lain manapun pasti sudah lama ditekan hingga tercekik. Tapi Longchen masih berjalan dengan santai, tidak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya. Longchen telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Adegan apa yang belum dia lihat. Dia telah melihat pemandangan seperti ini berkali-kali. Adapun bango kecil, yang ditatap oleh begitu banyak orang, dia jelas agak tidak wajar. Genggamannya di tangan Longchen sedikit menegang. Jelas, dia sedikit gugup. Sungguh aura jahat yang pekat. Seru bango kecil. Tentu saja aura jahat itu padat. Orang-orang yang bisa datang ke sini adalah ahli sejati. Pakar sejati pasti tidak diajari, tapi dibunuh. Masing-masing dari mereka telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah keluar dari pegunungan mayat dan lautan darah. Ketika mereka mengungkapkan permusuhan mereka, aura menakutkan itu akan menyebabkan jiwa orang bergetar. Belum lagi Little Hair, bahkan orang suci seperti Ye Ling tidak bisa menahan cemberut. Dia juga merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh begitu banyak orang. Di sisi lain, para prajurit Dragon Blood sangat tenang. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan ini. Mereka dengan tenang mengikuti di belakang Longchen. Namun, di antara Dragon Blood Warriors, hanya Guoran yang melirik ke kiri dan ke kanan, matanya terus mengamati para ahli di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sial, ada begitu banyak orang. Jika mereka semua menyerangku pada saat yang sama, aku ingin tahu apakah armorku bisa mengatasinya, tawa Guoran. Kata-katanya mengandung sedikit kekhawatiran, tetapi senyumnya menyebalkan. Jelas, ini semacam pamer rendahan. Longchen, sudah lama sekali. Aku merindukanmu. Longchen dan yang lainnya baru saja turun dari kapal terbang ketika angin semerbak bertiup. Feng Fei berjalan mendekat, senyum di wajahnya saat dia dengan hangat menyapa Longchen. Sebenarnya, Feng Fei tidak memiliki banyak hubungan dengan Longchen. Keduanya tidak memiliki banyak persahabatan, tetapi sapaan ramah Feng Fei tidak membuatnya jijik. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Longchen juga menyapa Feng Fei. Tapi setelah menyapanya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia merasakan aura aneh datang dari Feng Fei. Aura itu sebenarnya mirip dengan Tyran Naga Dunia Bawah. Itu mengejutkannya. Luar biasa. Anda bahkan melihat melalui itu. Namun, dengan bantuan keluarga saya, saya baru saja mulai membangkitkan jejak aura takdir surgawi saya. Saat ini, saya bahkan tidak bisa dihitung sebagai ahli takdir surgawi semu. Feng Fei melirik ke belakang Longchen dan sedikit tersenyum. Ngomong-ngomong, si cantik pencemburu itu tidak ada di sini, kan? Dapatkah saya berbicara dengannya sedikit lagi? Si cantik pencemburu itu adalah Tang Wan Er. Terakhir kali, Tang Wan Er menunjukkan permusuhan yang besar terhadapnya, meninggalkan kesan mendalam padanya. Jadi ketika dia berbicara dengan Longchen sekarang, dia sengaja menjaga jarak tertentu darinya. Longchen terdiam. Jika Tang Wan Er tidak turun dari kapal terbang, atau jika dia berada di tengah keramaian, dia akan mengaduk-aduk sarang lebah. Ketika kamu bosan, kamu harus diam-diam merenungkan kesalahanmu sendiri. Jangan membicarakan orang lain di belakang mereka. Itu tidak baik, kan? Kata Bai Shishi dengan dingin. Longchen terkejut. Bai Shishi sebenarnya berbicara untuk Tang Wan Er. Hatinya menghangat. Sepertinya Bai Shishi sudah menganggap Tang Wan Er sebagai salah satu miliknya. Dia tidak memiliki kemurahan hati Yu King Suan, jadi dia tentu saja tidak akan senang jika orang lain menjelek-jelekkan Tang Wan Er. Maaf, maaf, ini salahku. Aku hanya bercanda. Tolong jangan salahkan aku. Kata-kata Bai Shishi tajam, dan dia tampak seperti akan menggigit sepotong daging. Adapun Feng Fei, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa dan meminta maaf. Harus diketahui bahwa Feng Fei adalah jenius surgawi dari keluarga Jiang dari ras dewa surgawi. Dia memiliki potensi untuk memimpin generasi junior. Siapa yang mengira bahwa emosinya akan begitu baik? Nona Feng Fei, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Long Chen tidak ingin membuang waktu untuk situasi seperti ini. Aku datang untuk memperkenalkanmu pada beberapa teman. Feng Fei melambaikan tangannya, dan sekelompok orang berjalan dari belakangnya. Melihat sekelompok orang itu, murid Long Chen menyusut. Terima kasih telah menonton!